Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah semua orang harus kuliah atau fokus studinya di agama Islam atau yang berbau Islam berbau Islam itu apa hadirin berbau kan kasturi misk ut apakah boleh kita kuliah di bidang umum tapi tetap datang ke kajian-kajian ilmu seperti ini jazallah khairan terima kasih jazallah khairan hadirin apa kata Nabi SAW Nabi bersabda seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan saling melengkapi satu dengan yang lain saling men-support satu dengan yang lain jadi Nabi meng-analogikan hubungan kita itu ibarat bangunan saya ingin tanya apakah ada bangunan yang dalamnya pasir semua gak ada kecuali istana pasir katanya di pantai Carita, pantai Anyer itu pasir semua tapi bangunan yang benar harus ada pasir harus ada baja ringan harus ada bata harus ada air harus ada semen harus ada batu kali harus ada bata kok nah begitu juga dengan hubungan diantara kita harus ada yang berperan sebagai baja ringan tapi harus ada yang berperan sebagai air harus ada yang berperan sebagai bata harus ada yang berperan sebagai semen begitu juga harus ada yang menjadi pakar fikih, harus ada yang jadi pakar hadir harus ada yang jadi pakar akidah harus ada yang jadi pakar nuklir harus ada yang jadi pakar militer, harus ada yang menjadi pakar fisika dan seterusnya asal niatnya benar niatnya benar hadirin dan itu kan salah satu faktor kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya tangguh, Nabi punya tim yang komplit hadirin tim yang komplit hadirin ada Abu Hurairah fikih ada banyak ada Muad bin Jabal yang tahu halal haram, ada Abdullah bin Mas'ud pakar tafsir, ada Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Abbas lalu ada pakar militer Khalid bin Al-Walid komplit, ada pakar budaya Abu Bakar As-Siddiq dan itu luar biasa dan Nabi bisa melihat potensi dan passion sahabatnya dan digunakan sesuai dengan talent dan passion tersebut Khalid bin Walid gak disuruh belajar tafsir disuruh perang hadirin karena jagonya disitu jagonya di sana da'i disuruh Wa'ad bin Jabal Abu Musa al-Ash'ari karena punya kecerdasan linguistik yang bagus komunikator ulung dan bisa memberikan pendekatan kalau bahasa antuskan influencer yang hebat dan punya ilmu yang bagus jadi yang diutus itu jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT belum punya khutib di dalam diri sahabat sahabat disuruh khutbah jadi komplit hadirin sekali nah ini yang harus gak bisa antus semua jadi jadi pakar agama semua gak bisa sunnatullah harus kita berpencar dan bertakwa sesuai dengan bidang kita setiap orang beramal berkarya sesuai dengan bidang dan takdirnya masing-masing